Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan aturan simple atau prinsip catur yang sering dimainkan oleh Super Strong sekelas Grandmaster. Dengan konsep ini, mudah-mudahan akan membantu meningkatkan level permainan catur kalian. Dan juga nanti kita akan melihat di mana level permainan kita. Oke, kita lihat kebapan. Ini adalah salah satu partai kilat dari Grandmaster. Dan sekarang giliran hitam untuk melangkah. Dan untuk posisi ini, sementara putih unggul 1 minor piece. Tapi hitam akan segera menyamakan skor karena di sini gajah dan kuda putih dalam ancaman. Dan pertanyaannya apa yang akan kalian eksekusi pada posisi ini? Gajah kah atau kuda? Oke, pada permainan aslinya, hitam di sini merespon dengan pion makan gajah. Idenya memang terlihat sangat cerdas. Selain menyerang pion, juga benteng masih menyerang kuda. Jadi putih merespon kuda E4. Dan selanjut pion makan. Lanjut benteng C5. Menyerang kuda. Gerakan yang sangat keren. Jadi benteng kemudian dapat lanjut C8. Menambah tekanan kepada pion C2. Jadi putih merespon menteri, menjaga kudanya, menjaga pionnya, juga menyerang benteng hitam. Dan selanjutnya, kita melanjutkan benteng C8. Ini gerakan bluner. Karena putih lanjut bermain taktik dengan memukul benteng. Jadi di sini putih menang. Karena bila benteng lanjut memukul menteri, maka skagmat tidak dapat dihindari di posisi ini. Kuda menutup. Benteng makan kuda. Setelah menteri lanjut memukul benteng. Skagmat. Oke, kita kembali. Jadi untuk posisi ini, tidak mudah menghilangkan tekanan dari putih. Jelas dari benteng ke C8. Ini gerakan bluner. Menteri makan benteng. Atau bisa kita merespon dengan menteri C7. Juga putih di sini, posisi menang. Karena setelah kuda memukul pion. Menggarpu kedua benteng. Dan bila menteri makan kuda, menteri makan benteng. Oke, jadi bukan situasi mudah untuk hitam. Atau misal gerakan lain. Misal benteng kembali lanjut C8. Tetap putih di sini akan menang dari segi posisi. Banyak ancaman pada posisi ini. Menyerang pion dua kali, benteng siap lanjut B7. Menekan menteri. Jadi hitam sangat sulit keluar dari tekanan pada posisi ini. Jadi apa aturan yang akan kita pakai pada posisi ini? Oke, aturannya atau prinsipnya sangat simpel. Konsep yang sering dipakai oleh para strong player. Maju atau menyerang. Dan menekan balik. Atau membuat mundur pasukan lawan. Jadi bila kita merespon lanjut pion makan gajah. Putih akan mengatakan terima kasih banyak. Karena setelah kuda melompat. Kuda di sini sangat aktif. Bisa lanjut D5. Kemudian bisa melompat E6. Juga setelah pion makan pion. Maka putih akan memiliki kedua benteng yang super aktif. Di open pile-nya masing-masing. Oke, jadi pada kasus seperti ini. Putih atau lawan kita biasanya akan mengatakan thank you so much. Jadi kita mainkan sesuai aturan prinsip para grandmaster. Kita menyerang maju. Memukul kuda. Dan memaksa lawan kita untuk kembali pulang. Gajah dalam ancaman pion. Harus mundur. Misal D2 menyerang benteng. Dan di sini situasinya sedikit berbeda. Kita masih mempunyai rantai pion yang sangat strong. Dan ini tekanan secara tidak langsung kepada sisi Raja Putih. Benteng bisa lanjut C5. Kemudian benteng C8. Atau untuk langkah lebih amannya benteng bisa kembali. Dan kita dapat melanjutkan kuda hampat. Menteri lanjut ancaman skakmat memukul pion. Dan untuk posisi ini. Resiko kita sangatlah minim. Artinya sangat jauh dari ancaman. Atau jika diteruskan. Misal putih merespon gajah B4. Mungkin pion dapat didorong ke C3. Kemudian mengaktifkan menterinya. Atau bahkan mungkin bisa pion A3. Kita bisa mulai maju dan menyerang. Sesuai prinsip. Dan bila benteng lanjut menyerang pion. Teruskan saja ide kita. Lanjut dorong pion. Bila G kali F. Jelas PILG sangat nyaman untuk kita. Sangat terbuka. Kuda bisa melompat lanjut F4. Menyerang pion H3. Atau kuda melompat hampat. Menyerang pion F3. Menteri bisa ke G5. Menyerang Raja. Atau misal pion didorong. Baru di sini. Prinsip kita dipadukan dengan taktik. Atau strategi. Atau ide-ide yang brilian. Kita bisa merespon dengan kuda F4. Dan kuda kita. Jelas menyerang pion H3. Kuda bisa melompat G2. Bisa melompat lanjut E2. Kuda kita di sini akan sangat berbahaya. Dan bila lanjut pion makan kuda. Maka sekarang PILG sudah terbuka. Kita bisa lanjutkan Menteri F6. Kemudian Menteri G6. Selanjutnya skakmat G2. Putih tentu harus segera resign. Atau bila Raja H2. Persiapan benteng G1. Tentu kita sudah memenangkan permainan di posisi ini. Dan selera Raja Unur. Kita lanjutkan serang pion. Pion ini dipastikan akan hilang. Karena bila Raja naik menjaga pionnya. Kembali kita lanjutkan. Makan pion. Dan setelah Raja mundur. Tentu jelas Menteri. G2 dan selesai. Baik. Untuk selanjutnya kita akan cari tahu. Dimana level permainan catur kita. Dengan teknik yang sangat kuno. Kita akan selesaikan puzzle ini. Dan sekarang giliran putih untuk melangkah. Dan untuk level di bawah 800. Atau level sangat pemula. Disini biasanya akan melakukan bluner. Dengan memberikan bentengnya di E7. Jelas benteng ini diserang menteri dan benteng. Dan untuk level 800 sampai 1000. Tentunya putih akan menyelamatkan benteng. Bisa lanjut E4 atau benteng. Bermain simpel memakan benteng. Dan untuk level 1200 ke atas. Biasanya akan familiar. Dengan aturan konsep kandidat MOPS. Atau mencari gerakan yang paling kuat. Pilihannya adalah Menteri E5 Skat. Benteng makan benteng. Atau benteng E8. Menyerang menteri. Jadi di antara tiga gerakan tersebut. Manakah yang dikategorikan kandidat MOPS. Atau gerakan yang paling strong. Baik. Dan untuk gerakan level 1200. Benteng akan lanjut memukul benteng. Gerakan simpel. Hanya terjadi pertukaran benteng biasa saja. Tidak ada efek atau keuntungan untuk kita. Kita melur. Jadi benteng makan benteng. Ini gerakan biasa. Juga bila kita mengembalikan benteng E5 atau E4. Juga ini gerakan biasa. Karena setelah benteng di E5 atau D4. Benteng kembali mengganggur. Tidak menekan. Tidak menyerang. Tidak berbuat apa-apa. Jadi tinggal dua gerakan yang tersisa. Menteri E5. Menyerang raja. Atau benteng menyerang menteri ke E8. Dan untuk gerakan level menengah. Rating sampai 1600. Gerakannya adalah benteng E8. Gerakan yang sangat keren. Menyerang menteri benteng menguasai baris 8. Jadi menteri kemudian dapat lanjut E5. Menyerang raja. Dan raja tidak dapat mundur ke baris 8. Tapi strong player mengatakan gerakan ini. Blunner. Karena sangat aman. Setelah menteri lanjut C7. Atau bisa lanjut F6. Atau bisa lanjut G5. Terkecuali menteri mungkin lanjut G4. Baru gerakan benteng E8. Dikategorikan gerakan keren. Karena petak E5. Tidak dalam pengawasan. Jadi menteri dapat lanjut G5. Menyerang raja. Oke. Dan bagaimana bila hitam disini merespon dengan menteri F6. Mengontrol E5. Bila benteng lanjut bergeser. Persiapan menteri E8. Tentu ini sangat simpel. Sangat mudah. Benteng bisa lanjut E7. Atau menteri E7. Atau menteri bisa lanjut E6. Dan kemungkinan permainan akan dilanjutkan dengan draw. Oke. Kita kembali. Dan kita lanjutkan. Jadi untuk kasus seperti ini. Atau kasus uno seperti ini. Hanya ada satu gerakan kandidat. Adalah menteri E5. Dan gerakan seperti ini. Biasanya dimainkan oleh rating di atas 1600. Dan disini. Hanya ada tiga petak. Untuk raja melangkah. Karena pion tidak boleh menutup serangan menteri. Terpikir benteng. Dan kemanakah dari ketiga gerakan itu. Yang dianggap gerakan terbaiknya. Dan bila raja ke G8. Maka sekak seter. Terima kasih banyak. Atas menterinya. Kita unggul menteri. Jadi setelah menteri makan benteng. Menteri makan menteri. Sekak benteng D7. Juga akan hilang. Kalian akan menang cepat. Pada posisi ini. Jadi tinggal dua pilihan untuk raja. Pada posisi ini. Raja H6. Atau raja F8. Dan jika raja lanjut H6. Maka menteri kita dapat merespon. Lanjut F4. Bila pion didorong. Jelas ini problem. Atau masalah untuk hitam. Menteri F6. Dan setelah raja lanjut H5. Sekak mat dalam dua langkah. Tidak dapat dihentikan. Atau bila raja. Di sini munur. Maka menteri lanjut pemukul pion. Juga ancaman sekak mat dalam beberapa langkah. Menteri menyerang benteng. Juga menteri menyerang pion H7. Jadi raja ke A6. Juga ini gerakan yang kurang baik. Atau kurang disarankan. Oke kita menur. Jadi tinggal satu pilihan langkah untuk hitam. Adalah F8. Dan apa yang akan kalian mainkan. Pada posisi ini. Menteri tidak boleh ke A8. Karena raja memukul benteng. Juga raja di sini menyerang benteng dua kali. Dan benteng juga tidak boleh. Ke A8. Petak ini dijaga dua kali. Jadi apa yang harus kalian perbuat. Pada posisi seperti ini. Benteng kita akan hilang loh. Dan untuk level 1600 sampai 1800. 400 gerakannya adalah lanjut pemukul benteng. Karena setelah menteri makan benteng. Lanjut menteri H8 sekak. Kemudian menteri makan pion H7. Dan di sini putih masih diunggulkan. Tapi apa gerakan rating 2000 ke atas pada posisi ini. Dan untuk rating 2000. Di sini gerakannya adalah pion A4. Karena jelas hitam di sini kaku. Tidak dapat menggerakkan apapun. Bila benteng atau menteri makan benteng. Maka menteri lanjut H8 sekak mat. Dan bila menteri pergi. Maka benteng H8 sekak mat. Atau bila raja bergeser G8. Tetap benteng H8 sekak seter. Oke kita menur. Atau juga level 2100 sampai 2200. Gerakannya adalah menteri F6. Di sini hitam tidak boleh melakukan sesuatu. Sama seperti gerakan pion A4. Karena bila menteri makan benteng. Atau benteng makan benteng. Maka menteri sekak mat H8. Juga ancaman sekak mat. Satu langkah menteri memakan pion. Jadi langkah paksaan hitam. Untuk menjaga pionnya adalah menteri E8. Dan dipastikan kita akan segera memenangkan permainan. Dan sama di sini. Menteri ataupun benteng. Tidak boleh memakan benteng. Karena menteri siap ke H8. Sekak mat. Jadi di sini hitam harus resign. Kalian bisa merespon benteng makan menteri. Atau dengan langkah eksklusif. Seperti langkah Bang Geri. Geri Kasparov. Benteng E5. Dan di sini hitam. Reshine. Jelas menteri harus memukul benteng. Karena bila tidak. Menteri lanjut H8. Dan EO. Baiklah. Sobat kotak masalah. Demikianlah konten kita kali ini. Sedikit berbeda dari konten biasanya. Semoga bermanfaat. Dan semoga suka. Dan bila kalian tidak ingin ketinggalan. Video-video dari Bang Kotak. Yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Like. Dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru. Dari kotak masalah. Salam bahagia. Sukses selalu. Terakhir. Jaga diri sekian. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.